Nah di video kali ini teman-teman aku gak bakal nge-share tips VO, tips public speaking dan lain sebagainya Tapi aku bakal ngasih tau ke kalian gimana sih kondisi vocal boostku Hai Nadia Lusari disini, thanks for clicking this video Jatuhnya kayak vlog ya, jadinya soalnya kameranya aku pegangin nih Nah di video kali ini teman-teman aku gak bakal nge-share tips VO, tips public speaking dan lain sebagainya Tapi aku bakal ngasih tau ke kalian gimana sih kondisi vocal boostku yang aku pernah bahas disini sama disini Jadi aku pernah bahas beberapa kali tentang vocal boostku yang aku bikin sendiri Jadi itu DIY vocal boost dari karton Jadi karton yang paling tebel yang kalian bisa beli di ATK biasanya buat kerajinan tangan kayak gitu-gitu ya prakarnya Nah itu ditumpuk dua jadi lebih tebel lagi daripada karton yang paling tebel Ditumpuk di lem terus dibikin kotak atau box bentukannya kayak gini nih Nah itu udah aku pakai sekitar dua tahunan Dan gimana kondisinya sekarang Jadi ini sekaligus ngasih tau ke teman-teman aku biasanya recording dimana sih Apakah di satu ruangan studio tersendiri gitu Ya memang ada teman-teman yang kayak gitu ya Jadi satu ruangan sendiri, satu kamar sendiri itu dilapisin sama busa predam Kayak busa telur, busa piramid dan lain-lain sebagainya Terus ada juga yang bikin kayak wartel Kayak gini nih Nah di pojokan ruangan kayak gitu-gitu Tapi kalau bikin kayak gitu itu effortnya kan agak-agak berat ya teman-teman Karena kita harus ke tukang dulu Terus harus diukur, gergaji Dan pastinya biayanya lebih mahal Terus kalau aku sendiri karena rumah yang sekarang aku tematin ini masih jadi satu sama orang tua Jadi akhirnya aku putusin buat bikin ruang rekaman atau vocal booth Kayak bilik warnet Pada tau warnet gak sih? Pokoknya kayak gini lah intinya ya Jadi kayak kubikel kantor Kayak gitu ya teman-teman Itu udah aku pakai sekitar 2 tahunan Secara fungsi dia masih bagus banget fungsinya Sama seperti dulu jadi kayak suara dari luar, bising dari luar, suara bocor itu gak masuk Paling masuk juga kalau ada misalnya suara motor ngebut atau mobil ngebut Terus suara orang jualan yang tok-tok-tok-tok-tok gitu masuk Atau suara ayam berkokok yang ada di sebelah kamar misalnya Ayamnya lagi keliaran di sekitar nih Itu baru denger Atau ada orang teriak itu baru denger Nah kalau yang lain-lain misalnya suara TV, suara azan, suara orang ngobrol di luar itu aman semuanya Gak masuk semuanya Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari ini Nah, jadi seperti yang bilang barusan, kalau ini tuh aman banget dari kebisingan di luar Kecuali itu tadi kalau ada bunyi-bunyian yang kenceng Maka itu Kalau ada bunyi-bunyian kenceng kayak suara ayam berkokok, terus suara mobil atau motor ngebut Atau suara orang teriak, atau suara apa meleduk gitu baru gedengeran Kalau selain itu aman-aman aja Tapi kalau penampakan vocal boothku seperti ini nih Nah, jadi Itu adalah lampu ring lightku, bukan ring light sih lampu Ini vocal boothnya disini teman-teman Dan ini adalah lemari yang gak kepake tadi Gapapa Jadi sebenernya teman-teman gak harus bikin vocal booth gitu Kalau ruangan recording teman-teman itu sudah aman Kayak misalnya di dalam lemari Atau di dalam ruangan yang disitu banyak baju-baju kayak aku ini Sebenernya aman-aman aja Aman-aman aja kalau kita gak pake bikin vocal booth gini Gak akan bergema Cuman Kalau ditambah vocal booth gini, treatment seperti ini Itu akan sangat membantu sekali teman-teman Terutama kalau aku sih dalam hal kebocoran suara dari luar sama gemah Karena aku pernah ya sekali nyoba rekaman Gak di ruangan ini tapi di ruangan lain, di ruangan depan itu Tanpa vocal booth gini kan Terus editornya tuh bilang Mbak suaranya kok gemah banget Emang ini rekaman dimana? Di jalan ya gitu Tentu saja tidak mungkin di jalan rekaman Oke langsung aja aku tunjukin kalau gitu ya Nah ini penampakan kalau dari kamera belakang Tuh Tuh ya Jadi itu yang atas itu memang sengaja dikasih tali buat dicantolin ke atas Karena kalau gak dicantolin ke atas Pas boothnya kesenggol itu dia langsung meletat ke kiri gitu teman-teman Boothnya ini ditaruh di atas meja Jadi dia bener-bener dari karton gitu Lihat gak sih? Kartonnya sebenernya cuma satu lembar Satu lembar yang ini kelihatan ya Satu lembar gini Cuman karena dia kurang tebel akhirnya ditumpuk di lem gitu tengahnya Ini dari samping ya Nah Aku fokusin dulu Nih udah dicoret-coret Biasa dari luar ya Kelihatan biasa banget Ini mah dicoret-coret sama anakku nih Digambar-gambarin anime sama onigiri Terus untuk ukurannya sendiri Kalau ini Sini kesini 77 cm kalau versiku Kalau sini ke bawah 55 cm Kalau ini ke bawah teman-teman Terus kalau ini kesini Ukurannya 58 cm Di bagian atasnya sih biasa doang gini Sampingnya juga biasa Terus Ini langsung ditaruh di atas meja kayak gini Harusnya Lapisan peredamnya ini full segini sih teman-teman Segini harusnya fullnya Cuman waktu itu aku beli satu gelondong Busa peredam ini Dan langsung pas Seini Apa ya Seputeran ini Ininya gak ke cover ya Udah gak masalah lah kan Bawah gak terlalu kepake ya Terus atasnya aku beli busa yang lain Yaitu busa piramid Jadi Astagfirullahaladzim Jengkel banget Jadi yang ini busa telur Yang atas busa piramid Memang tempatnya sempit banget teman-teman Sempit banget kalau aku duduk disini Tapi masih cukup Pokoknya ini cukup sebadan aku Sama space buat aku Ngedit Ya Allah Ngedit nulis itu masih bisa disini gitu Nah kalau teman-teman bikin Sesuaikan sama bentuk badan teman-teman sendiri Kalau misalnya Teman-teman ini termasuk Anak yang Gede Bongsor gitu ya Berarti Ukurannya harus ditambahin lagi Jangan seukuran kayak aku ini Biar kalian bisa masuk Dan bisa Masih lelua salah Buat ngapa-ngapain Tapi kalau ini sih Sejujurnya memang sempit banget teman-teman Makanya kayak Audio interface Aku taruh bawah Sama peralatan lain-lain ini Karena kalau ditaruh sini Aku gak bisa ngapa-ngapain Kena sikut Dari luar kayak gini ya Penampakannya ya Mau rekaman nih Ayo kita rekaman Masuk Sharap Udah gini deh Ini ngedit-ngedit misalnya Aku rekaman dulu Ini bla 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 Mic-nya ini Mic Audio teknika T2020 Sama Pop filter Ini pop filter udah 3 tahun Gak ganti Makanya kayak gini Putih-putih Gitu lah Terus Arm stand-nya ini sampai letoy Melewat nih Gak bisa tegak dia Udah harus diganjel sama kertas-kertas nih Ini kartunya sebenernya Udah harus ganti sih Temen-temen Karena ini udah ada Melewat-melewat gitu Jadi udah gak Gak lurus Kelihatan gak sih Kalau disini Pokoknya Realnya itu Dia di area sini tuh Ada gembung Agak gembung Terus disini tuh Agak cekung gitu Ya doain aja sih Semoga 2023 ini Udah Terbangun Studio miniku Nanti ya Semoga segera jadi Dan aku Segera punya studio Yang lebih Lebih Layak daripada ini Wuuu Wuuu Nah Kalau dilihat kayak gini sih Kayaknya luas ya Temen-temen Tapi sebenernya sempit loh Ini loh Serius Satu meja Ini mejanya juga beli di Shopee Itu dia penampakan Vocal boothku sekarang Temen-temen yang sangat sederhana Tapi Bisa berguna banget Buat kerjaanku Semoga di Pertengahan tahun ini Aku udah bisa Bikin studio recording sendiri Yang lebih layak Yang satu kamar full Aku Lapisin sama busa peredam Amin Tak aja deh Thanks for watching ya temen-temen ya See you Bye-bye Eh temen-temen Jangan lupa untuk nonton Video-video yang lain ya Yang ada di channel ini Dan Follow social mediaku Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax